Tanpa komunikasi yang baik, maka akan jadi miskonsepsi dan itu pasti polemik terjadi. Pasti itu akan terjadi masalah besar di bawah. Guru kita itu mudah sekali terpengaruh. Sedikit profile sudah bingung. Bagaimana sih bu sebenarnya korelasi antara rendahnya kesejahteraan guru dengan kualitas pendidikan di Indonesia? Baik, kalau kita berbicara tentang korelasi, tentu sangat erat ya. Karena ketika guru itu profesional, guru itu tentu juga harus sejahtera. Ketika guru pengupayakan dengan segala tenaga pikiran waktu, tapi dia dihargai hanya sedikit, ini sangat mempengaruhi motivasinya dia. Semotif-motifasinya dia, yang dia punya, lama-lama kalau itu tidak di-maintain, tentu dia akan mengalami fluktuasi dan semakin rendah, semakin rendah seperti itu. Bagaimana dia bisa berimprovisasi dengan baik ketika dia tidak difasilitasi? Bagaimana dengan hidupnya? Itu masih dalam kebutuhannya sendiri ya. Tapi bagaimana dengan pengembangan dirinya sebagai seorang guru yang profesional? Pasti itu tidak akan terpenuhi. Sehingga kalau misalnya kesejahteraan guru rendah, yang mutu tentu terendah. Bagaimana guru dengan pengalaman mengabdi bertahun-tahun, kalah dengan post-graduate dalam pengajuan BDHK? Iya, ini sebuah dilematis ya memang. Jadi memang banyak guru honorer yang dulu mungkin ada 15 tahun, 10 tahun, seperti itu ya. Tapi coba kita ingat, ketika guru masuk menjadi guru honorer, ada seleksi enggak? Pokoknya sepertinya ya, sepertinya, walaupun ini belum ada data real dari pelitian. Siapa yang mau jadi guru honorer, sepertinya sudah bisa diberikan menjadi guru honorer. Apakah dia itu kepeten atau tidak? Kemudian setelah dia berada di sekolah, apakah ada semacam pembinaan, target, pengkondisian yang sekiranya SDM itu menjadi lebih baik? Yang pada intinya tidak ada orang yang bisa baik sendiri. Tetapi harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah, dan iklim yang ada di sekolah itu, sehingga dia itu terkondisikan, dikondisikan dengan baik, ada target yang baik, sehingga dia bisa menjadi lebih profesional. Itu ada atau tidak? Jika tidak, bagaimana dia bisa baik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah beda generasi gitu ya. Kalau sekarang, guru-guru yang P3K itu kan ibaratnya sudah kategori generasi milenial. Dengan derasnya teknologi, informasi, pengetahuan, semua bisa diakses, saya yakin mereka dengan mudah untuk mengaksesnya. Karena memang dari performanya, dia itu memang sudah otomatis, karena dia hidup dan ada di zaman itu, dia otomatis bisa dengan mudah mengadaptasikan, mencari sendiri informasi-informasi itu. Lalu bagaimana dengan teman-teman honorer yang katakanlah beda generasi ya, yang katakanlah jaraknya itu sekitar 15, 10 tahun lebih seperti itu. Saya yakin mereka karena tidak biasa, juga tidak dikondisikan di sekolah, jadi mereka saat itu jelas ketinggalan informasi. Sehingga dari dua hal ini minimal, dia sudah ketika mau orang stuck gitu ya, itu sudah kalah stuck gitu. Sehingga kalau mau bersaing ya, sepertinya perlu pengkondisian. Artinya tidak mesti harus dia dikalahkan, tetapi harusnya ada pengkondisian baik dari lembaga yang ini diinisiasi oleh kepala sekolah, oleh seorang supervisor. supervisor, untuk ibaratnya di dalam sekolah itu, si guru itu, itu ada semacam peta karir ya, pembinaan karir ya, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orang baru masuk pertama, dia harusnya dikondisikan nih, apa rencana karirmu yang itu nanti akan disesuaikan dengan rencana karir yang ada di sekolah. Sehingga rencana karir antara individu guru dengan sekolah, capaian-capaian, taset-taset yang ditetapkan oleh sekolah itu berjalan seiring, begitu ya. Nah, kemudian setelah ada peta tadi, kemudian di sini sekolah harusnya ada semacam peta karir semua guru, satu guru, dua guru, atau katanya di situ ada dua belas guru, maka ada dua belas rekod, dua belas rekod dari masing-masing guru. Sehingga sudah diketahui orang ini sampai di mana perkembangannya, dari empat kompetensi guru itu, mana yang belum dipenuhi, mana yang sudah, maka nanti akan ada program-program penguatan, pendampingan. Nah, kalau di sekolah itu ada namanya PKB, penggembangan guru berkelanjutan. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, saya kira ini sangat membantu. Nah, pertanyaannya, sudah dilakukan dengan baik atau tidak? Kenapa sebuah administratif mengajar menjadi hal yang tidak memilukan daripada kompetensi guru ketika aksesensi pengajar, misalnya oleh guru-guru yang tidak mengajar. Oke, jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara, syarat administrasi itu perwujudan dari good governance. Juga sebagai salah satu pengkondisian mengacu pada bahwa kinerja itu harus bisa diukur. Nah, maka berlakulah tadi, tahap pertama itu adalah pemberkasan. Tidak ada semuanya yang menjadi baik tanpa ada berkas-berkas yang memang valid. Nah, setelah pemberkasan ini, baru nanti akan ada tes. Seperti itu. Jadi, ini bukan berarti bahwa persuratan atau pemberkasan itu lebih penting dibandingkan dengan kompetensi guru. Pemberkasan ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua, kompetensi guru yang akan digarap, yang akan diukur. Seperti itu. Nah, untuk implementasinya dibutuhkan adanya komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, maka akan jadi miskonsepsi dan itu pasti polemik terjadi. Pasti itu akan terjadi masalah besar di bawah. Ya, guru kita itu mudah sekali terpengaruh. Sedikit proval, sudah bingung. Seperti itu ya, komunikasi. Kemudian, birokrasi. Kemanguan birokrasi untuk mendampingi, memfasilitasi terhadap program kebijakan itu tadi. Kemudian, SDM penting juga. SDM itu adalah orang yang membantu melaksanakan. Termasuk di dalam ini adalah dinas, juga kepala sekolah, dan juga orang-orang yang memang bertugas di situ. Tanpa ada kepedulian dari mereka, tentu ini akan menjadi kebingungan tersendiri. Belum-belum sudah ada masalah. Seperti itu. Kemudian ada inisiatif atau katakanlah sikap. Sikap dari orang-orang yang terlibat dalam kebijakan itu tadi. Apakah sifatnya itu apatis? Atau dengan senang hati membantu? Ya, kalau teman-teman yang honorer yang lama, dia butuh pendampingan dan bantuan yang baik. Saya yakin mereka tidak bisa dilepas. Maka itu butuh pendampingan, komunikasi yang baik. Bahkan pengkondisiannya, kalau mungkin ya. Pengkondisian sehingga mereka paham kondisi saat ini dan mereka harus melakukan apa. Untuk menjadi seorang guru yang profesional. Apakah menurut manajemen pendidikan itu, hal ini mampu menjadi solusi problematika kesentukan peran guru? Atau malah menjadi ancaman bagi para guru? Iya dan tidak jawabannya. Iya, bagi mereka yang memang punya inovasi tinggi dan dia ingin menjadi guru yang profesional. Maka dia sejak awal ketika dia ingin jadi guru, dia sudah persiapkan itu. Dan ini sebuah peluang yang luar biasa bagi seorang guru untuk bisa lebih mengembangkan profesinya menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Dia tidak hanya menjadi guru yang ada di tempat kerjanya, dia juga bisa menjadi guru di tempat lain. Sebaik secara antar ini dalam satu prinsip, mungkin bisa di provinsi lain. Suatu saat, saya bisa bayangkan suatu saat. Kalau kita sudah koneksi dengan negara ini, mungkin bisa juga antar negara. Kalau sudah memenuhi kualifikasi atau tanda kutip ya, guru yang profesional dan sudah memenuhi standar secara internasional. Seperti itu. Ancaman dan itu hal yang mematikan bagi guru yang tidak bisa beradaptasi. Sebetulnya sekolah masih mempunyai, harapan saya masih punya waktu, kesempatan untuk mengkondisikan guru-guru tadi. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dikondisikan, ya sudah lah. Tapi kalau masih ada harapan dari mereka, ya kita fasilitasi. Yang namanya kebijakan itu berlaku surut, tidak sekarang berlaku untuk sebuahnya. Pendidikan, alur yang tepat atau alur ideal agar guru dapat sejahtera seperti apa ini? Baik, untuk sejahtera itu berkolerasi dengan profesional tadi ya. Tidak mungkin orang yang tidak profesional sejahtera. Nah, seperti itu. Di sini satu pengkondisian tadi ya. Kepala sekolah sebagai satger, kepala satuan pendidikan terendah di mana guru itu bekerja, dia akan membuat program-program sesuai dengan kondisi guru. Dan itu perlu disosialisasikan sehingga semua guru itu memahami. Ketika ada miskonsepsi, pasti di situ ada peluang, konflik. Dan ini sangat sensitif ya. Karena menyangkut kehidupan dia berikutnya. Juga keluarganya. Kemudian perlu juga ada semacam ini, konseling karir. Jadi tidak hanya mahasiswa saja, tidak hanya siswa saja yang punya masalah. Guru pun punya masalah. Kalau guru punya masalah, kira-kira tanyanya ke siapa? Nah, selain kepala sekolah, tentu perlu kiranya ini ada namanya konseling karir. Nah, konseling karir ini bisa dilakukan selaku dia sebagai seorang supervisor. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, karena kan kadang-kadang ada guru yang memang punya masalah yang serius gitu ya. Tantara-tantara kutip, ada yang sifatnya klinis. Nah, maka ini ada butuh bantuan nih. Bantuan dari teman-teman psikologi yang lebih mudah memahami dinamika psikologis dari seorang guru. Jadi, kadang-kadang masalah guru tidak mesti hanya berhadapan dengan siswa. Tapi guru juga manusia gitu kan ya. Dia terdiri dari fisik dan psikologis. Jadi, maka ini dua-duanya harus digaram gitu ya. Ada konseling karir seperti itu. Kemudian dibuat barang-barang ya, sebagai seorang supervisor dengan seorang guru. Dibuat peta karir, juga rencana karir bagi guru itu. Sehingga guru ini merasa dia punya kesempatan dan ekspektasi ya. Ini penting bagi guru karena ekspektasi ini yang akan menggerakkan guru itu untuk melakukan kegiatannya sebagai seorang pengajar. Tanpa ekspektasi, tanpa motif. Orang kalau tidak punya motif gimana sih? Dia akan jalan di tempat, bahkan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mau ditanya, mau jadi guru yang gimana? Jawabannya apa kira-kira? Tidak tahu. Jadi, perlu adanya top down ini harus, apa ya? Bukan top down. Pimpinan, pucuk pimpinan ini menginisiasi dan memberikan contoh real yang baik. Sehingga mereka mau mengikutinya seperti itu. Harus seiring guru dengan pimpinan, secara psikologis, juga dengan fisik, seperti itu ya. Semuanya harus balance. Kita gunakan teori fungsional saja. Kalau kita lihat pada teori fungsional itu, ketika ada satu yang tidak ekulibrium, timpang, pasti di situ akan ada masalah. Berarti bagaimana kita mencoba untuk membuat situasi atau pemecahan masalah yang sifatnya itu menyeimbangkan. Ketika itu, seperti timbangan itu ya. Kalau imbang itu kan enak gitu ya. Tidak timpang. Sampai jumpa di video selanjutnya.